Gegara ucapan ini Noura Ayu diduga sindir sifah haju. Ucapan yang lontarkan artis Noura Ayu membuat heboh publik. Dalam sebuah cuplikan video yang tersebar di media sosial, Noura membahas soal memacari mantan kekasih dari sahabat. Noura menilai seseorang yang memacari mantan kekasih sahabatnya sendiri merupakan tindakan tidak beretika. Menurutnya ada peraturan tidak tertulis di dalam hubungan persahabatan, salah satunya adalah memacari mantan kekasih sahabat. Pacari sahabatnya mantan itu aja udah salah. Menurut aku, itu etika aja sih, papar Noura Ayu dalam video yang dibagikan oleh akun gosip di Instagram. Menurut aku ya sebagai manusia kita harus punya yang namanya common sense. Mau orang mempertanyakan itu atau tidak, bagi aku setiap orang seharusnya punya kemampuan tersebut, sembungnya. Ucapan yang dilontarkan Noura Ayu itu pun ramai di komentari netizen. Banyak yang menduga ucapan itu sebagai bentuk sindiran terhadap aktris Sifah Haju. Alhasil penggemar Sifah pun meninggalkan komentar pedas pada Noura Ayu. Kalau jodoh gemen, gak ada yang gak mungkin, pacaran sama kakaknya nikah sama adeknya juga banyak kok, kata akun etani asteris asteris asteris. Meski begitu ada netizen yang setuju dengan ucapan Noura Ayu. Kalau saya pribadi setuju sih. Merasa aneh aja gitu. Sahabat biasa curhat tentang pacarnya, terus sekarang kita pacaran dengan itu cowok setelah mereka putus. Aduh gak deh, tulis et har asteris asteris. Lah itu kan menurut dia ah. Kenapa kalian emosi? Kalau gue pribadi JGib setuju semngau, sahut et bun asteris asteris asteris. Seperti yang diketahui Sifah Haju kini berpacaran dengan El Rumi yang merupakan mantan kekasih dari Marsha Aruan. Sementara Sifah dan Marsha bersahabat sejak lama. Berita selanjutnya, Noura Ayu bikin geram Van El Rumi dan Sifah Haju karena klaim pacaran dengan mantan kekasih sahabat tidak beretika. Selebritas Noura Ayu mendapat kecaman dari publik lantaran pernyataannya yang menyebutkan bahwa berpacaran dengan mantan kekasih sahabat sendiri melanggar etika dalam pertemanan. Mengencani mantan pacar sahabat sudah jelas salah. Menurut aku, ini soal etika pertemanan. Ujar Putri Nola B3 itu dikutip dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram at pembazmi.kehaluan.rio Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Noura Ayu menambahkan, orang yang memiliki akal sehat tidak akan berpacaran dengan mantan kekasih sahabatnya sendiri. Menurut aku, sebagai manusia, kita seharusnya memiliki common sense. Apakah orang mempertanyakannya atau tidak, setiap orang seharusnya memiliki kemampuan ini, terangnya. Pernyataan Noura Ayu tersebut memicu reaksi negatif dari warganet, khususnya penggemar El Rumi dan Sifah Haju. Diketahui, El pernah menjalin hubungan dengan Marsha Aruan, yang merupakan teman Sifah Haju. El dan Marsha saat itu menjalani hubungan pacaran berbeda keyakinan. Sebelum dekat dengan Sifah Haju, El sudah mengakhiri hubungan dengan Marsha sekitar 5 tahun lalu. Namun, Ibu Marsha diduga sempat menyindir Sifah melalui sebuah postingan di Instagram dan kemudian meng-unfollow akun media sosial Sifah. Apa sih? Orang-orang suka enggak jelas. Ngapain juga lo pada ngatur hidup orang? Tulis at miu asteris asteris asteris. Berisik, tulis at u asteris asteris asteris. Dia ini selalu pikni, geligwe, ujar at dia asteris 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 asteris. Setelah ditelusuri, ternyata Naura Ayu membuat pernyataan tersebut saat menjadi tamu di podcast YouTube USS Fit pada tanggal 9 Agustus tahun 2023. Oleh karena itu, video yang diunggah akun gosip tersebut adalah konten lama dan diduga Naura tidak menyinggung El dan Sifah. Dengan demikian, pernyataan Naura yang menuai kontroversi ini tidak ada hubungannya dengan hubungan Sifah Haju dan El Rumi yang baru terjalin sebulan terakhir. Berita selanjutnya, sebut pacari sahabat mantan kekasih tak beretika, Naura Ayu dirujak fans Sifah Haju dan El Rumi. Pernyataan Naura Ayu di sebuah podcast soal memacari sahabat dari mantan kekasih adalah tindakan tak beretika kembali viral. Hal yang jadi prinsip Naura ini kemudian dikaitkan dengan kisah cinta El Rumi dan Sifah Haju. Dalam sesi podcast tersebut, Naura Ayu menilai berpacaran dengan sahabat mantan kekasih jelas sebuah pelanggaran aturan tak tertulis dalam pertemanan. Pacarin sahabatnya mantan itu aja udah salah. Menurut aku, itu etika aja sih, kata Naura Ayu. Karena itu, Naura Ayu menyinggung orang-orang yang masih memiliki akal sehat tak akan melakukan hal tersebut. Selama kita hidup di dunia, kita harus punya common sense. Orang, as it or no, you just have it, ujar Naura Ayu. Cuplikan unggahan video curahan hati Naura Ayu enggan menjalin hubungan asmara dengan sahabat mantan pacar ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun gosip. Ada yang sependapat juga enggak nih sama Naura Ayu. Tulis akun gosip instagram at pembasmi.kehaluan.rio dikutip pada Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen mengkritik pernyataan sikap Naura Ayu enggan berpacaran dengan sahabat dari mantan pacar. Dunia Anda terlalu sempit kalau berpikir seperti itu, tulis seorang netizen. Jangan jadi penghalang jodoh orang, ucap netizen lain. Sementara itu, sebagian netizen lainnya yang diduga fans Sifa dan Elle mencurigai pernyataan Naura Ayu tersebut untuk menyindir idola mereka. Padahal, anggapan ini lantaran podcast Naura dilakukan jauh sebelum Elle dan Sifa pacaran. Dia nyindir yang lagi viral ya, kata netizen lain. Nyindir Sifa, ujar netizen yang lainnya. Selamat menikmati. Terima kasih.